Halo Halo sahabat desain balik lagi di channel gue Ndigitvd kali ini kita akan lanjutin video kita terakhir yang part ke-8 ya eh kemarin part 8 yang tentang kategori kayak banner dan memilih icon icon yang tepat nih cara downloadnya dimana itu semua udah gue kasih tahu di video sebelumnya ya Nah sekarang kita akan lanjut ke bagian kita lihat dulu main map nya kita cari yang belum nih Nah lihat nih di sini navigasi logo udah ada semua Om udah semua tinggal kategori nih kita ada udah semua ya kategori udah tadi Maren yang di part 8 sekarang 49 berarti kita harus ke masuk ke bagian keunggulan dan galeri nih oke di sini udah sempat nulis nah jadi keunggulan itu apa keunggulan itu seperti apa sih spesialnya kenapa harus beli di website ini website atau website yang kalian buat nih ya kenapa si user atau pelanggan atau konsumen harus membeli di toko kalian ibaratnya gitu kelebihannya nah nah disini kita udah bikin kenapa harus membeli kami sini kita bikin lagi tinggal kita copy aja dulu oke eh sini kita 40 ini 100 ya berkonsisten ya ini juga 100 jadi kalian harus sama ya ini ini urutnya yang besar juga sama ponnya juga jenis pon sama jadi biar kelihatan konsisten oke kita lanjut kita bikin empat kolom aja disini 140 oke kita bagi menjadi empat kita kurangin lagi kurangin 30 kita duplikat udah gue bikin kayak ada garansi di universitas oke kita udah punya empat kolom atau tinggal ini yang bisa kita taruh disini ada udah gue bikin kayak ada garansi di website ini abis itu toko igota update banyak produk terbaru lah ya model baru ada ori juga pasti ori dijamin sepatu sepatunya dijual di toko ini atau di website ini garansi harga juga bagus nah garansi harga jadi cuma di toko ini doang yang harganya produknya lebih murah daripada yang lain bikin Oke disini kita ambil aja eh coba semuanya kalau ini kita ambil kita mungkin Oke Hai mencari ini kita ukurannya dulu guys ntar ya ntar ntar kita harus samain aja ukurannya oke disini kita cari abu-abu aja nih ini kita jadi dengan buah abu nah ini juga biar kelihatan tulisannya oke di sini udah benar ya udah bergaransi udah ada ikonnya nah ikon ini kemarin gue udah kasih tau ke kalian kalian tinggal ke google chrome aja ya ada di google chrome kalian tinggal klik aja disitu cari yang namanya ikon squad oke jadi kita coba ke ikon squad nah disini kalian tinggal klik aja disini ke sini di google pencarian ikon squad nah nanti kalian tinggal cari aja disini banyak banget ikon-ikon yang kalian butuhkan gitu ini bisa kalian percaya gratis nah disini disini kalian tinggal klik aja ibaratnya kualitas kualitas kita coba buat pipi pakai bahasa inggris ya guys biar bisa menemui agak sedikit remor nih disini udah ada lihat tuh ini terbakar oke ntar lagi beri nah disini kalian tinggal pilih aja tuh ada free premium dan semuanya ada ikon ada ilustrator dan lain-lain jadi kalian tinggal pilih aja sendiri oke kita lanjut lagi masuk ke bagian ini satu lagi nah jadi ini kalau kalian mau pilih aja tuh tadi dia ini oke oke kita pilih lagi tadi oke kita cari kita cari tidak sama nih guys saya mau sampai salah oke masih alimbanem oke kita lagi tindai lagi yang disini jadi teman-teman kalau kalian mau samain juga apa-apa kalau kalian beda juga apa-apa itu yang penting kalian paham paham caranya alurnya harus mulai dari mana buat website tuh harus bener-bener paham ya oke ini tramsubik ya tapi nanti kita ganti deh kita disini kita cari lagi kita kita samain ini sudut gak pas ini kan kurang 8 tapi kita kita tangkas agak lebih sederhana kata-kata ini oke disini kita tinggal saling disini bawah-bawah nah disini kita tinggal panjang-panjang sudah kita klik 140 oke pas ini kurang kebawah nah jadi untuk bagian kurang kita udah jadi di bagian ini sekarang kita balik lagi ke my map nya selain gunjulan mencari di atas kita masuk ke bagian galeri ini guys ini habis galeri baru ke produk oke bagian galeri disini gue udah ada contohnya jadi kalian jangan bikin sendiri kita bundain aja kita bundain ini kayaknya jaraknya terlalu jauh oke ini oke pas ini jaraknya disini sebesar 100 bagusnya oke kebawah klip galeri galeri jauh bener disini kesain lagi oke yang bagian ini kita gak kekecilan dengan kurang nah gini kita alam ini terlalu semuanya seperti ini kita hapus bagian ini kita saldo oke ini udah selesai oke pas pas ini kita ke atas 40 jaraknya pas disini galeri ada hobi kompetisi ini gue jelasin sedikit hobi itu ibaratnya hobi si pelanggan jadi ketika user atau customer kita mau lihat foto-foto galeri satu ibaratnya hobi hobi itu meliputi banyak hobi lari ibaratnya mereka yang suka lari suka olahraga suka jalan-jalan sepatu-lapan tinggal diklik disini nanti muncul foto-fotonya gitu nah kedua kompetisi kompetisi itu kayak ibaratnya menput salah atau sepak bola bisa diklik langsung muncul foto-foto juga sama eot begitu juga profesi begitu juga sama jadi nanti ketika si user atau bagian pelanggan yang udah atau belum membeli membuat akun baru bikin akun atau baru mencoba website ini jadi dia tahu wah ini kalau hobi ini ini galeri aja semacam gambaran kita aja gitu oke kita lanjut disini kita coba lihat ini disini biar nanti kita lagi kita lihat dulu mapnya yang belum produk ya disini kita akan buat produk seperti promo dan produk punggulan oke disini ini kita salin sebelum itu kita panjang dulu deh ini kita bikin produk promo ya biar produk promo dulu baru produk punggulan nah disini kita bikin 4 kolom aja 4 kolom oke nanti kita di kata-katanya agak lebih biar gak kaku nanti kita ganti jadi ini cuma contoh aja liveframe oke disini kita bikin 140 140 kita 40 atasnya oke yang disini ini kalian hapus aja begini karena kan kita mau bikin produk ya nanti itu produk promo isinya itu foto-foto tentang produk yang sedang promo atau promo sedang berlangsung lah ya terus nah nanti disini kita akan taruh foto-foto yang sedang promo nih foto-foto produk produk kita oke mungkin cukup kalian sekian kali ini nanti kita lanjut lagi di part 10 ini part 9 nanti kita lanjut lagi sisanya kita tinggal bikin produk keunggulan ya ya produk keunggulan lah ya jadi disini kalian kalau mau terusin terusin aja testimoni partner habis itu kalian pindah lagi ke softpage berarti di softpage itu ada apa aja ada logo pasti ada navigasi ada header site kategori press memiliki tag banyak-banyak lainnya kalau kalian gak mau nunggu kalian tinggal lanjutin aja lagi sisanya bikin wireframe oke mungkin segitanya dulu nanti kalau ada pertanyaan kalian tinggal tanyaan aja DMD di gue NDGVD ada di link di deskripsi video ini atau bisa kalian komentar aja tulis komentar di video gue ini oke dan terima kasih yang udah nonton video gue dan sampai jumpa lagi di next video